oke welcome back to my channel di video kali ini saya akan bahas mengenai upload website menggunakan kode igniter di cpanel hosting online ya teman-teman langsung saja tanpa basa-basi di video ini saya akan bahas mengenai upload file website menggunakan framework kode igniter di cpanel hosting online jadi untuk kalian yang kemungkinan mempunyai masalah dengan hosting online khususnya website dengan menggunakan kode igniter silahkan ikuti langkah-langkah berikut ini oke sebelumnya saya akan tunjukkan dulu website yang akan saya upload ya website ini menggunakan framework kode igniter oke ini akan saya jalankan dulu saya akan upload website toko online ya teman-teman toko online ini saya bangun menggunakan framework kode igniter nah kurang lebih seperti ini ya ini website ini masih di dalam localhost atau masih di dalam komputer milik saya lokasinya berada di locallist C same kemudian htdoc toko ini nah file ini nanti akan saya upload ke cpanel hosting online oke sekarang silahkan klik kanan tambahkan ke arsip ini ya pilih yang paling atas kemudian klik kita pilih zip klik oke oke file ini akan saya upload sekarang kalian silahkan masuk ke hosting milik kalian bisa yang berbayar maupun yang gratisan saya kira sama saja mungkin langkah-langkahnya agak sedikit mirip ya disini saya menggunakan hosting id webhost teman-teman jadi saya akan masuk ke cpanel id webhost terlebih dahulu ya oke kemudian kita klik file manager atau bisa klik kanan buka link tab baru ya kemudian kita pilih public html kita akan upload disini ya silahkan klik upload select file silahkan kalian pilih file yang akan kalian upload yang kita ekstrak tadi ya disini klik open oke berhubung disini saya sudah upload jadi tampilannya seperti ini ini silahkan klik kanan ya ekstrak maka akan double seperti ini ya teman-teman dalam bentuk folder oke file ini nantinya akan saya jalankan saya contohkan saya ketikan nama domain saya ya folder toko oke disini masih error ya teman-teman terlihat belum bisa konek ke database mysql jadi sekarang kita akan buat database nya terlebih dahulu kita klik ini ya bagian database mysql database klik kanan open tab untuk proses upload website biasa dengan menggunakan framework kode alternator ini tentunya sangat berbeda teman-teman di bagian koneksinya oke disini kita akan buat database dengan nama e-commerce kemudian kita klik create database oke selanjutnya kita klik back oke database sudah berhasil saya buat ya dengan nama ini scripts22 underscore e-commerce selanjutnya kita akan buat user disini saya akan buat com commer isikan password terserah kalian oke password ini jangan sampai lupa karena nanti akan kita gunakan untuk koneksi ke database mysql selanjutnya kita klik create user oke go back oke untuk usernya sudah berhasil kita buat sekarang kita akan tambahkan ke database ya ini kita pilih nama user yang kita buat tadi kemudian database nya yang kita buat tadi kemudian kita klik add oke ini kita centang all privilege kemudian kita pilih make change sukses oke selanjutnya saya akan jalankan kembali ya oke masih error karena disini untuk database nya belum saya import untuk itu silahkan kalian siapkan terlebih dahulu database nya yang ada di komputer kalian disini saya akan export terlebih dahulu ya akan saya ambil database untuk toko online ini terlebih dahulu ini database yang akan saya buat beserta tabel-tabel nya sekarang kita klik export kemudian klik go oke ini akan saya upload silahkan pergi ke c-panel kalian pilih phpmyadmin ya oke ini database nya dengan nama scripts22 underscore e-commerce silahkan kalian klik kemudian kita import kita pilih database yang kita export tadi dengan extensi .sql klik open go oke berhasil dengan checklist hijau ini berarti berhasil kita jalankan kembali oke masih error disini terdapat line nomor 32 welcome.php bagian catalog ya teman-teman di folder controller kita akan edit dulu file welcome di bagian controller tadi kita masuk ke application kemudian controller welcome klik kanan edit oke disini bagian line 32 ya ini catalog oke ini pastikan menggunakan huruf besar awalan dengan huruf besar ya oke kemudian kita save oke saja kita refresh oke masih error kita coba modifikasi file ini ya kita masuk ke config kemudian kita ke database edit oke oke disini untuk database silahkan kalian copy kan dengan database yang sudah kalian buat tadi ya bisa lihat disini kita klik ini ya mysql database oke ini untuk database silahkan kalian copy kemudian kita paste disini database bagian database ini ya nah disini nah disini oke oke untuk password dan username silahkan kalian copy kan sama seperti yang tadi ya untuk user silahkan kalian copy kemudian tempel disini kita save oke disini kita akan masuk ke bagian file outload ya atau config terlebih dahulu kita klik oke disini bagian config base urn pastikan disini menggunakan nama domain kalian slash folder kalian ya untuk disini ada http karena saya menggunakan http karena kemarin saya tidak membeli ssl ya ini untuk http silahkan sesuaikan domain kalian sendiri jika kalian menggunakan ssl silahkan kalian tambahin s https gitu ya kita save oke kemudian kita bagian outload ini kita edit oke kita lihat paling bawah ini pastikan semuanya menggunakan huruf besar awalan dengan huruf besar oke produk ini harus huruf besar katalog ini juga harus huruf besar oke save oke kita refresh oke berhasil ya teman-teman tampilannya kurang lebih websitenya seperti ini ya disini website ini menggunakan ci kode igniter oke jadi kesimpulannya jika sudah kalian mengikuti langkah-langkahnya sudah saya jelaskan tadi tapi masih error silahkan kalian modifikasi file ya silahkan kalian modifikasi masuk ke aplikasi kemudian bagian controller welcome ini saya lihat kalian modifikasi sesuaiin sendiri kemudian config ini untuk database pastikan sama config kemudian outload outload ini silahkan sesuaikan sendiri ya setelah itu silahkan kalian masuk ke model nah disini jangan lupa dirubah menggunakan awalan dengan huruf besar ya produk model katalog model akses model ini kemudian saya ini berat sesuaian silahkan kalian sesuaikan di bagian outload ini ya nah disini huruf besar huruf besar huruf besar dan disini nama foldernya nama filenya juga harus huruf besar di bagian model huruf besar huruf besar huruf besar huruf besar huruf besar untuk yang index sama model ini tidak saya pakai kebetulan ya jadi biarkan saja huruf kecil mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan cara upload file website menggunakan kode hiniter di hosting online kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa like share dan subscribe